Ini cara cepat bikin laporan keuangan awal buat perusahaan yang sudah terlanjur berjalan tanpa laporan keuangan. Halo guys, selamat datang lagi di channel Fakultive. Beberapa hari yang lalu, ada seorang temen yang menanyakan kepada saya, gimana sih cara buat laporan keuangan pertama kali buat perusahaan yang udah terlanjur berjalan? Pertanyaan ini juga seringkali ditanyakan. Terutama buat mahasiswa yang baru lulus kuliah dan mulai bekerja di perusahaan yang tidak membuat laporan keuangan sebelumnya. Selain itu guys, pertanyaan ini juga sering ditanyakan pengusaha yang baru ingin membuat laporan keuangan, tapi perusahaannya sudah terlanjur berjalan. Untuk itu, di video kali ini, saya akan coba bagikan tips buat kalian yang baru akan buat laporan keuangan pertama kali pada perusahaan yang sudah terlanjur berjalan. Nah, gimana caranya? Caranya gampang guys. Kalian cukup tahu dua hal, udah bisa buat laporan keuangan pertama kali. Nah, apa itu? Yang pertama, kalian ngerti persamaan akuntansi. Yang kedua, kalian ngerti fungsi laporan keuangan, yang namanya balance sheet atau neraca. Sekarang, kita langsung bahas satu persatu aja ya guys. Kalau kalian pernah lihat balance sheet, di dalamnya ada yang namanya aset, liability, dan equity. Nah, apa itu aset, liability, dan equity? Secara singkat, aset adalah segala sesuatu yang jadi sumber daya di perusahaan, yang nanti bisa dipakai di masa depan. Contohnya, uang, barang dagangan, invoice tagihan, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, liability. Liability secara sederhana bisa diartikan sebagai sumber dana dari orang lain, atau kewajiban yang suatu saat harus dilunasi oleh perusahaan. Contohnya, tagihan supplier yang belum dibayar, utang pinjeman ke bank, DP dari customer, dan sebagainya. Yang terakhir, equity. Equity bisa diartikan sebagai bagian dari perusahaan yang jadi milik pemegang saham, atau bisa juga dianalogikan sebagai nilai sisa yang didapat pemegang saham, apabila seluruh aset dijual dan semua kewajiban pada liability dilunasi. Kalau saya tuliskan dalam sebuah rumus, jadinya seperti ini. Equity sama dengan aset dikurangi dengan liability. Inilah rumus yang sering dikenal dengan persamaan akuntansi. Nah guys, sekarang, apa sih fungsinya neraca atau balance sheet ini? Neraca dibuat untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan di satu titik waktu tertentu. Biasanya, titik yang dipakai adalah tanggal akhir bulan. Jadi, kalau kita buat neraca tanggal 31 Desember misalnya, neraca itu hanya menggambarkan saldo per tanggal itu aja. Tanggal 30 Desember, 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, bisa jadi berbeda guys. Nah, logika yang sama, bisa dipakai pada saat ingin buat laporan keuangan pertama kali pada perusahaan yang sudah berjalan. Gimana caranya? Lihat cerita ini guys. Dodi adalah seorang mahasiswa akuntansi yang baru lulus kuliah. Dia baru keterima kerja di salah satu perusahaan yang menjual barang-barang furniture. Perusahaan ini sudah berjalan selama 3 tahun tanpa membuat laporan keuangan sebelumnya. Hanya melakukan pencatatan mengenai penjualan dan utang-piutang yang harus dibayar. Di hari pertama kerja, bos perusahaan ini, Bob, menghampiri Dodi. Bob minta Dodi untuk membuat laporan keuangan untuk perusahaan ini sebagaimana mestinya. Dodi berpikir, untuk membuat laporan pertama kali, yang diperlukan pertama adalah titik awal. Kapan startnya laporan pertama ini dibuat? Kebetulan, tanggal hari ini adalah tanggal 1 Juli. Dodi memutuskan untuk melakukan cut-off data, dan tanggal 1 Juli ini dijadikan sebagai tanggal awal laporan keuangan pertama kali dibuat. Langkah pertama, Dodi mengumpulkan semua data yang sudah ada di perusahaan ini sebelumnya. Dodi meminta data utang-piutang dari rekan-rekan kerjanya yang selama ini melakukan pencatatan. Dodi mendapatkan data. Per hari ini, saldo utang yang belum dibayar ada 100 juta, dan piutang yang belum ditagi ada 150 juta. Dodi juga mengumpulkan data saldo kas dan bank per hari ini. Dan saldo kas dan bank per hari ini ada di 50 juta. Selanjutnya, Dodi juga perlu tahu data stok barang per hari ini. Pergilah Dodi ke gudang untuk menanyakan pada orang gudang. Di gudang, Dodi mendapatkan data persediaan barang atau inventory per hari ini sebesar 100 juta. Di gudang juga, Dodi melihat ada forklift, dan beberapa peralatan serta rak-rak untuk menyimpan barang. Karena orang gudang tidak tahu berapa harga beli peralatan-peralatan tersebut, Dodi kembali ke ruang kerjanya untuk melihat harga beli peralatan itu di mutasi kas dan bank yang tadi dia dapatkan. Dodi mendapatkan bahwa semua peralatan di gudang dibeli pada saat perusahaan berdiri 3 tahun yang lalu, dengan total semua 30 juta. Dodi mengestimasi masa manfaat peralatan tersebut selama 5 tahun, dan Dodi hitung juga total depresiasinya hingga saat ini sebesar 18 juta. Kalau kalian bingung apa itu depresiasi, kalian bisa lihat pada video ini. Sebelum merekap semua data yang Dodi terima, Dodi mengecek sekali lagi satu persatu data yang Dodi sudah dapatkan secara detail. Dodi mendapatkan ada DP dari customer untuk PO barang yang lagi kosong. DP ini sebesar 2 juta. Setelah yakin tidak ada info yang kelewat, Dodi rekap semua data yang sudah dia dapat. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, Dodi lalu mengelompokkan data-data ini sesuai dengan komponen di balance sheet. Utang 100 juta, Dodi masukkan ke dalam kelompok liability. Diutang, kas dan bank, inventory, dan peralatan beserta akumulasi depresiasinya, Dodi masukkan ke dalam kelompok aset. DP customer, karena menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi ke customer nanti, Dodi masukkan juga ke dalam liability. Nah guys, di awal pembahasan kita, kita sudah bahas mengenai persamaan akuntansi. Dalam persamaan akuntansi, equity disebutkan sebagai nilai sisa dari aset setelah dikurangi semua liability. Hal ini masuk akal, karena jika saat ini semua aset dijual, dan kewajiban perusahaan dipenuhi semuanya, nilai sisa yang didapatkan adalah milik bos atau yang punya perusahaan guys. Maka dari itu, Dodi menjumlahkan semua asetnya dengan total 312 juta. Dan Dodi juga menjumlahkan semua liability-nya dengan total 102 juta. Jika total aset dikurangi dengan total liability, Dodi bisa mendapatkan nilai sisa sebesar 210 juta, yang menjadi milik pemegang saham. Nah guys, nilai sisa ini sebenarnya angka apa sih? Untuk jawaban ini, mari kita lihat sebuah simulasi sederhana. Kalau seandainya perusahaan baru berdiri, dan langsung dibuatkan laporan keuangan. Katakanlah ada seorang pengusaha bernama Pablo, ingin bikin toko ala tulis. Pablo memberikan 50 juta sebagai modal usaha. Dari sisi perusahaan, perusahaan menerima kas 50 juta, sebagai modal usaha sebesar 50 juta. Modal ini dibelikan etalase sebesar 1 juta. Dan stok barang dagangan berupa alat-alat tulis dengan total 30 juta. Akibatnya, kas berkurang 31 juta, jadi 19 juta. Dan perusahaan punya peralatan 1 juta, serta punya inventory sebesar 30 juta. Anggaplah Pablo sendiri yang menjalankan bisnisnya, dan toko ini didirikan di garasi rumahnya, sehingga tidak ada biaya sewa, gaji, atau sebagainya. Singkat cerita, seminggu pertama, toko ini berhasil menjual 5 juta dari nilai barang dagangannya. Pablo mengambil keuntungan 20 persen, sehingga penjualannya jadi 6 juta di minggu ini. Dan dia mendapatkan untung 1 juta. Akibat dari penjualan ini, kas toko bertambah 6 juta, jadi 25 juta. Dan karena sudah dijual, inventory berkurang 5 juta, jadi 25 juta. Profit sebesar 1 juta, tentunya jadi milik Pablo, guys. Pablo boleh ambil profit ini, masuk ke kantong dia. Atau dikumpulkan dulu di toko, nanti kalau butuh, baru diambil. Pablo mutusin kalau profit ini disimpan dulu aja di toko. Maka di equity, profit dicatat 1 juta. Di minggu kedua, toko ini berhasil menjual 10 juta dari nilai barang dagangannya. Pablo tetap mengambil keuntungan 20 persen, sehingga total penjualan di minggu ini jadi 12 juta. Dan toko Pablo dapat profit sebesar 2 juta. Jika dicatat, kas toko bertambah 12 juta, jadi 37 juta. Inventory berkurang 10 juta, jadi 15 juta. Dan profit bertambah 2 juta, jadi 3 juta. Nah guys, seandainya nih, kalau toko ini tidak buat pencatatan dari awal, dan setelah berjalan 2 minggu, baru mau dibuat pencatatan bagaimana? Kita coba ya, pakai metode Dodi dicerita sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan, ngecek semua saldo utang, piutang, dan kas atau bank. Karena semua transaksi toko Pablo ini bersifat tunai, pas dicek, cuma ada kas sebesar 37 juta. Lalu kalian mungkin lihat etalase yang didalamnya ada alat-alat tulis. Begitu dicek, dimutasi kas, etalase ini harga belinya 1 juta. Dan, sisa alat-alat tulis yang bisa dilihat di etalase, setelah 2 minggu toko ini berjalan, bisa kalian hitung, dan jumlahnya sebesar 15 juta. Kalau di jumlah, total aset akan menjadi 53 juta. Dan karena tidak ada detail saldo yang lain, dan toko ini tidak punya utang, melalui persamaan akuntansi, kita bisa mendapatkan nilai equity, sebagai nilai sisa aset, setelah dikurangi liability. Jadi, nilai sisanya adalah 53 juta. Nah, disini kalian bisa lihat guys, nilai sisa 53 juta ini, sebenarnya merupakan modal awal 50 juta, ditambah akumulasi keuntungan yang tidak diambil oleh Pablo, selama 2 minggu, yaitu sebesar 3 juta. Jadi, kalau kita kembali ke kasus Dodi, nilai sisa 210 juta ini, pasti merupakan modal awal, ditambah keuntungan, yang tidak diambil selama 3 tahun perusahaan ini berdiri. Nah, nilai modal awal, bisa ditanyakan pada bos, kalau dia ingat berapa nilainya. Atau kalau perusahaan besar, nilai modal awal ini, bisa dilihat pada akte pendirian perusahaan guys. Katakanlah dalam kasus Dodi, Bob sebagai bosnya, misalnya menanamkan modal sebesar 50 juta rupiah, maka profit selama 3 tahun adalah sebesar 160 juta rupiah. Profit yang tidak diambil ini, dikenal dengan nama retained earning, atau laba ditahan. Sehingga, neraca awal per 1 Juli menjadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan laporan keuangan lainnya, seperti income statement, atau cash flow statement. Kalau kalian sudah bisa membuat neraca per hari ini, dan data-data atau informasi mengenai pergerakan data lengkap, dan ada semua, kalian bisa tarik mundur ke belakang, untuk menentukan neraca 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan seterusnya. Kalian juga bisa membuat laporan laba rugi, dari penarikan data mundur ini. Tapi ya guys, pada kenyataannya, jarang sekali mutasi data beberapa tahun kebelakang, bisa diperoleh secara detail dan lengkap. Dan, kalau pun ada, biasanya akan sangat memakan waktu, dan tenaga untuk mendapatkan data ini. Dan sekalipun data bisa didapat, dan dibuatkan laporannya, laporan beberapa tahun kebelakang ini, biasanya sudah kurang, atau bahkan, tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga dinilai, usaha yang kita lakukan, terlalu besar, sementara, benefitnya sangat minim. Dan biasanya, mengapa perusahaan meminta mulai dibuatkan laporan keuangan? Karena ke depannya, mereka ingin dapat menganalisis, dan membuat keputusan dari laporan keuangan. Jadi, laporan yang sudah terlalu lama, sudah tidak relevan lagi untuk mereka. Dan, kalaupun ingin tahu, biasanya hanya ingin tahu, berapa sih profit dari pertama berdiri sampai sekarang? Dan, ini semua sudah bisa dijawab, melalui neraca seperti yang Dodi buat. Jadi, pada kenyataannya, kalau kalian diminta, untuk mulai membuat laporan keuangan di perusahaan, yang belum pernah buat laporan keuangan sebelumnya, kalian cukup memulai dengan membuat neraca awal aja. Yang tanggal cut off-nya, bisa kalian tentukan kapan. Hari ini, atau tanggal 1 misalnya. Setelah neraca awal ini dibuat, kalian bisa teruskan proses akuntansi seperti biasanya, untuk membuat laporan keuangan secara lengkap, di masa yang akan datang. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita, mengenai cara cepat untuk bikin laporan keuangan, buat perusahaan yang belum pernah membuat laporan keuangan sebelumnya, tapi udah terlanjur berjalan. Semoga, bisa berguna buat kalian. Jika kalian mendukung video yang dibahas di channel Fakultif ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kalian juga bisa follow Social Media Fakultif di sini. Dan, kalau kalian ada pertanyaan, pendapat, atau ada topik lain yang ingin dibahas di channel ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Saya akan coba bahas di video-video selanjutnya. Keep in mind guys, untuk belajar akuntansi, tetap be simple.